Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya disini dengan Pak Yanto di channel petani sukses bagaimana kabar anda semoga sehat selalu tak kurang suatu apapun di video kali ini saya akan membahas tentang fungisida apa saja fungisida yang boleh dicampur dan apa yang tidak boleh dicampur simak video ini sampai selesai sebelum kita lanjutkan videonya jangan lupa subscribe like comment dan share agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi para petani dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar anda mendapatkan notifikasi yang pertama jika saya mengupload video-video selanjutnya di saat ini bulan November curah hujan sudah mulai tinggi tentunya kelembaban dan udara di sekitar tanaman capek kita juga ikut naik oleh karena itu biasanya penyakit yang disebabkan oleh fungi atau jamur akan datang biasanya di saat seperti ini para petani menggunakan fungisida namun beberapa fungisida ada yang boleh dicampur dan ada yang tidak boleh dicampur fungisida merupakan bahan kimia untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh cendawan ataupun jamur fungisida ada beberapa macam baik dari segi bentuk kemudian dari segi bahan aktif dan dari segi golongan maupun cara kerjanya sedangkan jenis jamur ada beberapa macam diantaranya adalah kolektrotikum kapsici kemudian kolektrotikum peparatum itu adalah penyebab penyakit antraknosa ataupun padek kemudian sekespora kapsici adalah penyebab penyakit bercak daun atau bintik daun pada tanaman kemudian pitopora infestan itu adalah penyebab penyakit busuk batang kemudian fusarium oksiporum adalah penyebab penyakit layu terutama ini pada tanaman cabe namun para petani biasanya asal menggunakan fungisida tidak memperhatikan jenis jamur apa yang menyerang pada tanaman kita karena jenis jamur atau fungi yang menyerang pada buah batang maupun daun itu berbeda sebaiknya penggunaan fungisida harus tepat menggunakan apa yang sebaiknya kita gunakan untuk menanggulangi penyakit-penyakit tersebut untuk menanggulangi penyakit antraknosa atau padek kita bisa menggunakan fungisida dengan bahan aktif propinep kemudian bisa juga menggunakan mankosep ataupun ziram sedangkan untuk bercak daun atau patik daun bisa menggunakan asoksistorobin kemudian bisa juga menggunakan bahan aktif klorotalonil dengan penyakit layu yang disebabkan oleh jamur fusarium oxyforum bisa menggunakan bahan aktif tembaga hidroksida untuk mengendalikan penyakit jamur pada tanaman kita harus menggunakan fungisida sesuai dengan penyakit yang menyerang pada tanaman kita namun di saat musim penghujan yang seperti ini di kalah kelembaban tinggi biasanya bukan hanya satu atau dua penyakit yang menyerang pada tanaman cabe kita biasanya penyakit itu menyerang secara bersamaan oleh karena itu kita bisa menggunakan dua atau bahkan lebih bahan aktif untuk mengendalikan penyakit sesuai penyakit yang menyerang pada tanaman kita untuk efektivitas waktu dan tenaga kita bisa menggunakan dua bahan aktif sekaligus atau lebih dalam satu aplikasi jika tanaman kita terserang penyakit jamur yang agak parah maka untuk mempercepat penyembuhan kita bisa menggunakan dua atau tiga jenis fungisida dengan fungsi yang sama namun namun untuk pencampuran atau pengoplosan fungisida ini tidak boleh sembarangan karena kita harus mengetahui apa saja fungisida yang boleh dicampur maupun yang tidak boleh dicampur fungisida boleh saja dicampur asal mempunyai bahan aktif yang berbeda kemudian cara kerja yang yang berbeda dan golongan yang berbeda kalau kita salah mengoplos atau mencampur fungisida maka bisa menyebabkan jamur atau fungi menjadi resisten atau kebal itu adalah akibat yang pertama kalau penyakit jamur atau fungi sudah kebal maka kita akan kesulitan untuk menanggulangi atau mengendalikannya kemudian jika kita salah mengoplos atau mencampur fungisida bisa mengakibatkan tanaman menjadi keracunan karena reaksi kimia dari dua bahan aktif yang sama maka bisa mengakibatkan daun bagian atas atau pucuk daun dan bunga bisa rontok karena reaksi kimia dua bahan aktif fungisida yang sama oleh karena itu kita harus berhati-hati untuk mencampur atau mengoplos fungisida kita lihat apa bahan aktifnya bagaimana cara kerjanya dan apa golongannya kita contohkan disini seumpamanya fungisida merek dagang antrakol dan agrokol itu tidak boleh dicampur karena mempunyai bahan aktif yang sama yaitu divinokonazole begitu juga dengan bahan aktif yang lain semisal mankosep yang antaranya adalah sidasep kemudian mantep spring dan sebagainya yang mempunyai bahan aktif yang lain semisal mankosep yang sama itu tidak boleh dicampur itu adalah dari bahan aktifnya kemudian sekarang kita bahas dari golongannya bahan aktif mankosep kemudian siram zinep kemudian tiram itu tidak boleh dicampur karena dari golongan githiokarbamat golongannya sama kemudian dari golongan pensimidasol seperti karbendasim kemudian bubendasol terus benomil itu juga tidak boleh dicampur kemudian dari golongan dan masih banyak lagi jika saya terangkan disini maka terlalu panjang untuk cara kerjanya fungisida ada dua yaitu fungisida sistemik dan fungisida kontak fungisida dengan cara kerja yang sama sebaiknya dihindari pencampuran semisal fungisida kontak dicampur dengan kontak sebaiknya fungisida kontak dicampur dengan fungisida sistemik seperti itu kalau kita ragu-ragu mencampur atau mengoplos fungisida sebaiknya kita uji coba dulu dengan menggunakan ember kita campur jika terjadi reaksi kimia seperti mengkumpal atau memisah itu sebaiknya jangan kita gunakan jika pencampuran itu sempurna rata maka kita bisa memakainya oleh karena itu berhati-hatilah kita menggunakan fungisida maupun pesticida karena jika ada kesalahan atau cara pengaplikasi yang salah maka bisa berakibat fatal akan merusak tanaman kita ataupun penyakit yang kita basmi akan menjadi kebal gunakanlah fungisida maupun pesticida secara bijak karena jika kita menggunakan secara pelebihan maka bukan penyakitnya yang akan hilang tapi lingkungan kita kita akan rusak kemudian tanaman kita juga bisa rusak lingkungan kita atau ekosistem yang ada di sekitar kita menjadi terganggu sehingga tanah yang kita tanami akan teresudu ataupun tercemar oleh bahan kimia yang yang kita gunakan demikian semoga bermanfaat tetap semangat dalam bertani jaga kesehatan selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh